Intro Halo semuanya, di Travel Vlog kali ini, gue melakukan perjalanan ke beberapa kota di Pulau Jawa di bulan Maret kemarin. Kota pertama yang gue kunjungi adalah Purwokerto. Perjalanan ditempuh dari stasiun Senin ke stasiun Purwokerto dengan menggunakan moda kereta serayu malam selama kurang lebih 10 jam. Mau tau kan keseruan gue di Purwokerto selama 2 hari? Keep on watching! Setibanya gue di Purwokerto, gue langsung dijemput oleh cewek yang satu ini. Kenalin, namanya Eca. Gue kenal Eca karena kita pernah ikut program beasiswa bareng dari kampus kita masing-masing. Karena Eca tinggal di Purwokerto dan karena kita masih keep in touch, jadi dialah yang bakal jadi turis guide gue selama di sana. Karena belum bisa check-in hotel, akhirnya gue sama Eca memutuskan untuk pergi ke Curugom lah. Tapi sebelumnya, kita main dulu ke kampus Eca dan ngisi perut dulu dong tentunya. Masa mau jalan panjang tapi nggak sarapan? Hmm. Untuk sampai ke Curugom lah itu sendiri, kita memerlukan waktu sekitar 30-40 menit dari lokasi hotel gue. Curugom lah itu terletak di kawasan wisata Baturaden. Perlu diketahui, di sini terdapat beberapa tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Jadi bisa dipastikan kalian nggak bakal bosen kalau jalan-jalan di Baturaden. Apalagi sepanjang jalan, viewnya hijau-hijau kayak gini. Jadi makin berasa deh vibe healingnya itu kayak gimana. Dengan uang sebesar 10.000 rupiah aja, kalian udah bisa dimanjain dengan pemandangan hijau-hijau seperti ini di Curugom Blanc. Nah, ini dia pemandangan Curugom Blanc dari atas. Kalau dari bawah, kita harus turun dulu. Kira-kira kayak gini. Karena waktu itu Curugom Blanc cuacanya hujan dan dingin, jadi agak licin dan basah. Nah, kita harus hati-hati nih kalau lagi jalan di sini. So, this is it. How Curugom Blanc looks like. Karena waktu itu cuacanya sedang dingin, ditambah lagi waktu itu hari Jumat dan masih jam 11 pagi. Jadinya yang ada di sini itu cuma kita berdua doang. Setelah beberapa saat kemudian, baru deh ada cowok-cowok yang mancing di situ. Eh, tunggu-tunggu. Itu kok kenapa udah nyebur ya? Jadi, long story short, pas gue lagi foto-foto di atas batu itu, tutup lensa kamera gue jatuh. Yang mengharuskan gue secepatnya untuk ngambil, tutup itu. Karena kalau nggak diambil, otomatis gue harus berenang ke tengah. Dan kondisinya gue nggak bawa baju ganti sama sekali. Kan nggak lucu. Kalau gue harus balik hotel dengan keadaan yang basah kuyuk. Tapi, di sisi lain gue jadi mikir kalau inilah esensi dari travel yang sebenarnya. Ketika ada suatu hal tak terduga terjadi di sela-sela perjalanan kita. Dan kita harus cepat tanggap dalam menghadapinya. Hari pertama ditutup dengan singgah ke Curugbayan untuk minum wedang ronde panas-panas. Dan juga ditemani oleh tempe mendoan tentunya. Untuk membuka hari kedua, gue dan Echa pergi ke warung kopi Keprok untuk makan siang di sana. Karena hari itu masih sore, gue dan Echa akhirnya chill sebentar ke Masapi Cafe di Batu Raden. Karena saat itu cuaca di Purwokerto kurang bersahabat, kita memutuskan untuk cepat-cepat pulang sebelum hujan. Eh, ternyata tetap kehujanan juga di jalan. Gue gak tau ya, ini terhitung unpopular opinion apa gimana. Tapi menurut gue, kalau kita jalan-jalan ke luar kota, seenggaknya kita harus ngerasain hujan yang ada di kota itu. Entah kenapa, kayak kurang lengkap aja gitu. Kalau misalkan keluar kota, terus kita gak pernah ngerasain hujannya. Ya gitu deh. Nah, itu tadi keseruan gue selama dua hari di Purwokerto. Sebenarnya, masih banyak tempat-tempat yang ingin gue kunjungi. Tapi, biarlah itu semua menjadi next destination kalau gue kesini lagi. So, see you on my next travel vlog, and thanks for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!